Intro Salam saudara selamat pagi Kita ketemu kembali pagi hari Dalam Morning Devotion Salam pagi saudara-saudara apa kabar Saudara kita akan baca firman Tuhan Dari lanjutan firman Tuhan yang kemarin Hari ini dalam 1 Timotius 2 Ayat 8-15 Demikian firman Tuhan Oleh karena itu aku ingin supaya Dimana-mana orang laki-laki Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci Tanpa marah dan tanpa perselisihan Demikian juga hendaknya perempuan Hendaklah ia berdandan dengan pantas Dengan sopan dan sederhana Rambutnya jangan berkepang-kepang Jangan memakai emas atau mutiara Ataupun pakaian yang mahal-mahal Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah Seharusnya lah perempuan berdiam diri Dan menerima ajaran dengan patuh Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar Dan juga tidak mengizinkannya Memerintah laki-laki Hendaklah ia berdiam diri Karena Adam yang pertama dijadikan Kemudian barulah hawa Lagipula bukan Adam yang tergoda Melainkan perempuan itulah yang tergoda Dan jatuh ke dalam dosa Tapi perempuan akan diselamatkan Karena melahirkan anak Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan Dengan segala kesederhanan Sudaraku dalam pembacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus mengemukakan Bagaimana ibadah pria dan wanita Di dalam kerajaan Allah Dimana sudaraku di ayat ke-8 Secara khusus Paulus menunjukkan Kepada pria Dimana Paulus menginginkan semua pria Berdoa Sedangkan di ayat yang ke-9 Dan seterusnya Paulus menekankan Bahwa perempuan Sudara yang terlibat dalam ibadah Harus hidup sesuai Dengan kehendak Allah Dalam ayat yang ke-8 tersebut Paulus memberikan penekanan Tentang bahwa Pria yang beribadah adalah Pria yang berdoa Dan dia tidak hanya menekankan Sebuah ritual doa disini Tapi dia sedang menekankan Sebuah gaya hidup doa Bahwa doa kita didukung oleh Kualitas kehidupan kita Kenapa kualitas hidup yang Coba Paulus katakan Yang pertama dia mengatakan begini Kalau pria berdoa Dia berdoa Dengan mengangkat tangannya Yang suci Itu menunjukkan Integrity of the man Jadi dia bekerja Dengan integritas Dia adalah seorang yang Mengerjakan sesuatu Dengan integritas dalam dirinya Itu the man of integrity Dalam pekerjaan Dia tidak curang Dalam sesuatu berbisnis Dia tidak curang Dia hidup seperti ketetapan Tuhan Tapi bukan cuma tangan yang suci Tapi dia juga tanpa marah Punya pengertian Orang ini dapat mengendalikan dirinya Dia tidak dengan mudah marah pada istrinya Anak-anaknya sedikit-sedikit marah Bahkan ada orang memakai kemarahan Untuk menunjukkan kewibawaannya Atau otoritasnya Tapi disini Paulus mengatakan tanpa marah Artinya pria ini adalah The man of self-control Pria yang dapat mengendalikan dirinya Tapi yang berikut adalah Dia berkata Tanpa perselisihan Berarti pria ini adalah Pria yang mahir membangun hubungan Atau yang kita kenal dengan The man of responsibility Jadi lihat Paulus mau Pria embrace Gaya hidup ini Waktu mereka berdoa Mereka beribadah Dengan kualitas Yang seperti Tuhan inginkan Sedara Berbicara tentang Perempuan Di sini hanya diminta Untuk kita menundukkan diri Dengan kata lain Kita perlu kembali Kepada pandangan Alkitab Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Oleh perempuan Seperti firman Tuhan Katakan Yaitu kita perlu mengembangkan Kecantikan batiniah kita Yaitu berdandan Dengan perbuatan yang baik Dan takut akan Tuhan Kita juga perlu Sudara ku Submit kepada Suami kita Seperti Jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian pula Istri tunduk Kepada suami Dalam submission ini Saya yakin dan percaya Waktu kita melakukan Kebenaran firman Tuhan ini Kita Menerima berkat Yang asalnya Dari pada Tuhan Saya belajar Dalam kehidupan saya Untuk menundukkan diri Kepada suami saya Dan it's powerful Sudara Dimana ada Sukacita di dalamnya Bukan karena Keterpaksaan Tapi itu lahir dari Dari hati kita Untuk penundukan diri Karena Dia adalah kepala Dari pada istri Sudara ku Yang berikutnya Kita perlu berbuah Dimana kita bertekun Dalam iman dan kasih Dan juga hidup Dalam kekudusan Kita tahu bahwa Kita dipisahkan Daripada keinginan Keinginan dunia ini Dan hidup dalam Kesederhanaan Atau simplicity Yaitu Kecantikan yang ada Di dalam kita Dimana kalau ada Kecantikan batinia Kita tidak menonjolkan Sudara ku Hal-hal Yang datangnya dari luar Nah Ada Ada penyataan Di dalam pembacaan kita Tadi Seolah-olah Perempuan tidak boleh Mengajar Kata itu adalah Kita Perempuan tidak boleh Mengajar Dan memerintah Laki-laki Atau suaminya Nah Saya mempercayai Ini adalah Statement Yang disebut dengan Statement kontekstual Pada waktu itu Sudara masih ingat Bahwa di Ephesus Ada kuil Dewi Artemis Dimana di dalam situ Banyak sekali Perempuan-perempuan Yang bekerja di dalamnya Sebagai pelacur bakti Dan mereka kemudian Melakukannya Dan itu yang Paulus Coba Cegah Supaya Orang-orang yang baru Bertobat dari situ Kemudian mulai Mengajari Suami-suami mereka Tapi sebenarnya Tuhan mau Supaya kalau mereka Berdiam diri Yang dimaksud Situ adalah Supaya mereka belajar Jadi kita harus tahu Bahwa Tuhan mau Perempuan pun belajar Nah Kalau orang sudah belajar Tentu dia bisa saja Mengajar tentunya Dalam konteks ini Kita perlu mengerti Yang dimaksud Di situ Paulus Paulus sudah setuju Kalau ada seorang Wanita merasa Dia bisa perintas suaminya Dia bisa ngatur suaminya Dan kemudian Mengajari suaminya Tapi dia harusnya Dengan rendah hati Dan lemah-lembut Kalau dibaca Ayat 9 10 Dan seterusnya Sudah menemukan Tuhan mau melihat Perempuan berdandan Dengan kebaikan Kehidupan Perempuan berdandan Dengan kesalahan Perempuan berdandan Dengan pendudukan diri Itulah yang menyatakan Iman mereka Kepada Tuhan Dalam ibadah-ibadah mereka Waktu mereka berdoa Keluar dari daya hidup itu Untuk kemudian Menyembah Tuhan Sudara Mari kita menerapkan Prinsip-prinsip Kebenaran firman Tuhan ini Kalau kita menerapkannya Dalam kehidupan kita Menjadi gaya hidup kita Maka kita percaya Bahwa surga Turun Ke bumi ini Tuhan Yesus Memberkati Sudara Amen Terima kasih kerana menonton!